Hasil pertandingan, Badminton Olimpia de Paris 2024, hari Senin, 28 Juli. Di pertandingan Grup C Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan Ganda Putra Perancis, Lucas Corvet, Ronan Labar, dengan skor 21.13 dan 21.10 dalam durasi 38 menit. Dengan hasil ini, Fajar Rian berhasil lolos ke perempat final Badminton Olimpia de Paris 2024, dan saat ini berhasil menempati posisi puncak klasemen sementara. Di pertandingan selanjutnya, Fajar Rian akan melawan Ganda Putra India, Satwik Sairaj Rangkiredi, Chirak Shetty pada hari Selasa, 30 Juli, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk menentukan status juara grup. Di pertandingan Grup Aganda Campuran, Rino Frivaldi, Pita Haningtias Mentari harus menelan kekadalah dari pasangan Perancis, Tom Gikwell, Delvin Delru, dengan skor 13.21 dan 15.21 dalam durasi 37 menit. Dengan hasil ini, di klasemen akhir Grup A, Zheng Siwei Huang Yakyong berhasil menjadi juara grup dan runner-up grup direbut oleh Kim Won Ho Jong Na En, kedua pasangan berhak lolos ke babak perempat final yang akan berlangsung esok hari. Sementara itu, dua pasangan yang gagal ke perempat final adalah pasangan Perancis, Tom Gikwell, Delvin Delru, yang finish di peringkat ketiga, dan pasangan Indonesia, Rino Frivaldi, Pita Haningtias Mentari, yang berada di peringkat keempat. Sementara itu, dua pasangan yang lolos ke babak perempat final dari Grup B adalah Seo Seung Jae, Chae Yu Jung, dan De Capol Puah Faranukroh, Sapsire Taeratana Chae, dan dari Grup D, Chen Tangjie, Toh Ewei, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh Feng Yanze, Huang Dongping. Kedua pasangan juga berhak lolos ke babak perempat final. Di pertandingan Grup L, Tunggal Putra, Jonathan Christie, tidak jadi menjalani pertandingan. Setelah lawannya, Kevin Cordon dari Guatemala, memutuskan untuk walkover karena masalah sidera. Di pertandingan Grup D, ganda campuran, Chen Tangjie, Toh Ewei, berhasil menang atas pasangan China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 17-21, 21-15, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 10 menit. Di pertandingan Grup A ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Ya Kiong, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Wonho, Jong Na Eun, dengan skor 21-13 dan 21-14 dalam durasi 37 menit. Yang di pertandingan Grup C ganda putri, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, berhasil mengalahkan wakil India, Tanisha Krasto, Ashwini Ponapa, dengan skor 21-11 dan 21-12 dalam durasi 48 menit. Di pertandingan Grup C Tunggal Putra, Kale Koljonen, berhasil mengalahkan pemain Mauritius, Giorger Julian Powell, dengan skor 21-9 dan 21-10 dalam durasi 33 menit. Di pertandingan Grup A Tunggal Putra, Giovanni Totti dari Italia, berhasil menang atas pemain Suriname, Soren Opti, setelah Soren Opti memutuskan untuk retired saat kedudukan skor 4-1 di game kedua. Di pertandingan Grup N Tunggal Putri, Kirsti Gilmore, berhasil mengalahkan pemain Azerbaijan, Keisha Fatimah Az-Zahra, dengan skor 21-13 dan 21-11 dalam durasi 33 menit. Berikut adalah hasil pertandingan Badminton Olimpia de Paris 2024, hari Senin, 29 Juli. Berikut adalah jadwal pertandingan Badminton Olimpia de Paris 2024, nanti malam mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah jadwal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.